Kemudian hasilnya pun sudah kita lihat bersama, tadi sudah dijelaskan juga. Sebelas atlet muda berhasil meraih jarum beasiswa bulu tangkis dan memastikan tergabung dalam PB Jarum. Mereka berhasil mendapat beasiswa setelah melalui rangkaian panjang seleksi sejak screening, turnamen, sampai karantina. Sebelas atlet muda ini terpilih dari 1966 peserta audisi umum PB Jarum 2024. Tak hanya memberikan pembinaan yang menyeluruh, nantinya PB Jarum juga secara rutin mengirimkan para atletnya bertanding di turnamen level nasional hingga internasional. Sabar dulu, sabar dulu, menghubungi khusus. Silahkan memberikan peluang. Terima kasih. 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 Ini Rakyat wajahnya malah Angkat jasi kalian Dan sekalian Berlatih, kami persilakan untuk Makan terlebih dahulu Silakan ada di sebelah tanah Sudah berapa kali Ikut audisi umum PB Jarum Tiga kali Akhirnya tembus Akhirnya tembus Rasanya gimana ini dinyatakan Gabung di grup PB Jarum Akhirnya cita-citanya tercapai Cita-cita tercapai Kalau sebelumnya Latihannya gimana Hingga akhirnya lolos di audisi umum ini Sekarang ini lebih berat Kota Selatiga, Jawa Tengah Kota Selatiga, Jawa Tengah Kota Selatiga, Jawa Tengah Ada Asia Alpira, Dewi Kota Surabaya, Jawa Tengah Sekarang sadar diri sekarang Sekarang sadarnya Dari mana Apalnya dari mana? Solo Dari kelas berapa? Mulai latihan Iya Mulai latihan saya kelas Kelas tiga atau kelas dua Dari SD mana? SD Kita juga harus melihat itu Apakah pertimbangan sebelah sini terpilih apa juga? Ya tadi secara teknik Mene kan dibagi menjadi dua Ada teknik dua Ada food block langkah-langkahnya Itu kan yang harus jadi pembinaan Kemudian juga bagaimana mereka punya kelincahan Kelincahan diperlukan juga dalam bermain kelincahan Kemudian Daya juang Daya juang menjadi sangat penting Kenapa? Kalau orang Apa namanya? Bertanding dibutuhkan semangat juang yang tinggi Tanpa ada Itu juga sulit untuk mereka maju Kan untuk menang Kalau plus minus dari penelenggaraan audisi umum tahun 2024 ini Dibanding tahun sebelumnya apa Pak? Ya memang Kalau tahun kemarin kan kita masih menggunakan screening 5 menit dan 10 menit Kalau sekarang ini kan sudah mulai kompetisi Jadi tahapan awal itu screeningnya dengan point 21 sistem judul Ini juga menarik kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan dari awal bahwa ini kompetisi Oke Buat mereka juga bisa dikatakan Oh saya kalau kalah ya sudah Berarti saya harus bersiapkan lagi Lebih efektif yang mana dibanding yang sebelumnya Dalam mencari atau men-screening bibit unggul para peserta ini? Semuanya punya kelebihan lah Ini saya rasa efektifnya karena mereka dari awal sudah Mempersiapkan itu ya? Untuk dia Jadi memang bersiap untuk melakukan kompetisi Jangan lalu di follow Like, ambil subscribe Sosial media Tribun Muria Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Like, ya!